Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, welcome back to my channel Rafiqah Al Majid Kali ini aku mau bikin tumis selada air Pedas ya teman-teman Yuk ikutin langkah-langkahnya Pertama kita siapkan dulu selada airnya Ini aku pakai 2 iket ya Terus ini bumbunya dasar banget Bumbunya gampang banget Disini aku pakai 4 siung bawang putih 5 siung bawang merah 1 buah tomat 2 buah cabai rawit 3 buah cabai merah Dan untuk bumbu pelengkapnya Aku pakai saus tiram, lada Penyedap rasa Dan tidak ketinggalan disini aku pakai garam Dan sasa ya teman-teman ya Oke kalau bumbu udah siap Langkah selanjutnya yaitu kita potong-potong dulu ya Ini selada airnya Ini batang yang paling bawah Batang yang udah tua aku udah buang Ini tinggal yang muda langsung kita potong aja Seperti ini ya teman-teman ya Potong semuanya seperti ini Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil Tapi bisa disesuaikan dengan selera juga ya teman-teman Potong semuanya Lanjut kita cuci ya teman-teman sampai bersih Setelah dicuci kita rendam sama air sebentar Terus dikasih garam Ini tujuannya biar Misalkan ada hewan atau apa yang di dalam sayuran ini bisa mati ya teman-teman ya Oke kita sisihkan dulu ini potongan selada airnya Lanjut kita iris-iris bumbu yang lainnya Untuk bumbunya ini aku iris semua ya teman-teman Ini wajan dan minyak Aku pakai 3 sendok makan minyak goreng Pertama yang kita tumis yaitu bawang putihnya dulu ya teman-teman ya Tumis sampai agak layu Dan berubah warna menjadi kekuningan Ini kita tumis dulu ya teman-teman ya Kita aduk-aduk seperti ini Jangan sampai ditinggal ya Lanjut ini masukin bawang merah Tumis lagi Setelah layu masukkan ini selada airnya Masukkan semua ya teman-teman Lanjut kita aduk-aduk Dan jika sudah agak layu seperti ini Kita bisa langsung masukkan irisan cabai ya teman-teman Seperti ini Lanjut kita aduk lagi sampai bumbunya ini merata ya Sampai irisan bawang merah dan irisan bawang putih Serta cabai ini merata ke dalam si selada airnya Oke kita aduk-aduk sampai ini ya Agak layu langsung kita tambahkan sedikit air Aduk lagi Sampai layu Lanjut kita masukin bumbu-bumbu selanjutnya ya teman-teman Ini aku masukin garam dan sasa Kita aduk lagi Lanjut aku masukin tomat Untuk tomat ini emang di akhir-akhir ya teman-teman Untuk masukinnya biar dia gak overcook Lanjut juga aku masukin lada Terus Oh nyedap rasa Dan yang terakhir yaitu saus tiram Aduk-aduk lagi sampai bener-bener matang layu Setelah layu seperti ini kita bisa tes rasa ya teman-teman ya Kalau dirasa-rasanya udah pas, udah cocok Sama selera kita Terus kita juga tes ini ya Tes kematangan dari selada airnya ini kita ambil yang paling bawah Kalau sudah matang Langsung Dan kalau sudah matang Ini bisa kita langsung pindahkan ke mangkok atau piring yang teman-teman Oke Tumis lada air pedasnya udah jadi Terima kasih udah menonton video ini Jangan lupa subscribe channel aku See you next video ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh